Halo guys, semoga lagi di channel saya, Yanto Jega. Di depan saya ini ada dua tipe speaker Partimex dari Polytron, yang di sebelah sini adalah yang PPS 8L22, dan di sebelah sini adalah yang PPS Pro 7M22 yang terbaru. Nah, untuk review lebih lengkap dari kedua tipe speaker ini, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, atau nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, teman-teman, di video ini kita akan lihat perbedaan dari kedua tipe speaker Polytron ini, antara yang PPS 8L22 dan yang PPS Pro 7M22. Jadi, nanti bisa teman-teman tentukan mana yang mau dibeli, antara yang PPS 8L22 atau yang PPS Pro 7M22. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman juga harus tahu harganya. Kalau harganya di teko kita masih harganya, untuk yang PPS 8L22 ini harganya di Rp 1.770.000. Sedangkan kalau yang PPS Pro 7M22 masih harganya di Rp 1.965.000. Oke, untuk dari harganya beda dikit di Rp 195.000-an. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Kalau kita lihat dari segi fisik, untuk tingginya dulu, kalau kita bandingkan untuk yang PPS Pro 7M22 lebih pendek dari yang PPS 8L22. Nah, untuk dari desain atau motifnya atau modelnya, ini teman-teman bisa lihat dari sini. Ini model dari yang PPS 8L22. Depannya ada plat metal seperti ini untuk pelindung dari speakernya. Dan sampingnya adalah plastik. Sebelah sini. Dan belakangnya juga plastik. Terus sebelah kiri, dan kanannya itu plastik semua. Ini pelindungnya. Dan suara bahannya seperti ini. Oke, untuk yang PPS Pro 7M22, ini modelnya agak desainnya lebih agak baru ya. Modelnya seperti ini. Dan ini dilindungi dari metal seperti ini. Biar nggak kenapa-napa juga speakernya. Kalau ada peliharaan di rumah atau anak-anak yang suka mainin, ya kadang-kadang dicorek-corek guys. Jadi lebih aman ya pakai yang ini. Dan ini model kiri-kanannya juga sama metal seperti ini. Dilindungi ini. Dan kalau belakangnya masih ketutup ya. Masih plastik. Dan motif belakangnya seperti ini. Oke, kalau teman-teman lihat, ini ada kabel. Ini sebenarnya saya lagi nge-charge speakernya. Kebetulan baterainya juga lagi habis. Jadi sembilan nge-review, dan saya juga lagi nge-charge ya. Jadi kedua tipe speaker ini juga, ini bisa di-charge ya teman-teman ya. Kalau PPS 8L22 ini bisa di 16 jam untuk daya tahan dari baterainya. Sedangkan kalau yang PPS Pro 7M22 ini hanya tahan 6 jam. Jadi kalau dari daya ketahanan baterai, lebih tahan yang PPS 8L22. Itu dari speakernya kita bahas. Ini dari depan. Ini kalau yang PPS 8L22 ini, dari ukuran speakernya ini double woofer. ini berukuran 8 inch. Dan ada dua switch yang di sebelah kiri dan kanannya. Ada di atas sini. Dan di sini ada bagian ubang pembuangan anginnya. Untuk yang PPS 8L22. Nah, sedangkan kalau yang PPS Pro 7M22, ini ukuran dari speaker woofer-nya ini di 6,5 inch. Ada dua double woofer juga. Jadi sama ya, 6,5 inch sama 6,5 inch. Dan switch-nya juga ada ya, 1,5 inch. Bawahnya ini ada. Ada di bawah sini. Nah, kedua tipe speaker ini sebenarnya bisa tahan dari percikan air ya. Soalnya kalau misalkan teman-teman lihat ini, kalau kena percikan air di sini, itu waterproof juga ya. Ini yang PPS 8L22. Dan kalau di PPS Pro 7M22, malah lebih ditonjolin untuk waterproof-nya. Ada di sini teman-teman. Kalau lihat, ini waterproof jadi tahan dari percikan air. Nah, jangan dicelubah aja ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman celubah, ya juga. Nanti ngendem jadinya suaranya masuk air. Ya. Oke, sebenarnya speaker yang nggak tahan air, teman-teman. Tapi kalau misalkan percikan-percikan air sedikit-sedikit ya, masih bisa tahan. Nah, atau nggak bikin speaker yang rusak. Oke. Terus, untuk dari input-inputnya, teman-teman. Kalau kita lihat dari input-inputnya, untuk yang PPS 8L22, itu juga ada inputnya, mic-nya ada 2, ada aux-nya 1, ada USB-nya, ada kartu memory-nya. Nah, sedangkan kalau yang di PPS Pro 7M22, ada juga, mic-nya juga ada 2, ada aux, ada kartu memory, ada USB. Nah, di atas ini tadi buat pengecasan dari kabel power-nya. Nah, berbeda dengan kabel power-nya, yang PPS 8L22, dia pakai kabel power yang tab yang biasa, yang lama, itu modelnya seperti ini. Nah, itu beda ya, untuk dari daya pengecasannya. Jadi, kalau misalkan yang PPS Pro 7M22 ini, dia nggak ada adapternya di dalam untuk pengecasannya. Sedangkan dengan yang PPS 8L22 ini, ada semacam adapternya, untuk menyalurkan si energi listrinya ke speakernya. Jadi, ada buat tampungan baterainya. Nah, ini untuk yang PPS Pro 7M22 ini, hampir sama kayak pengecasan HP teman-teman ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngecas juga, bisa pakai kepala charger dari HP ya. Oke, kedua tipe speaker ini juga sama-sama free mic wireless dari Polytron, satu di tiap masing-masing tipe. Dan mic wireless-nya ini modelnya berbeda ya. Untuk yang PPS 8L22 itu ada monitor channel mic-nya. Di mic-nya. Kalau yang ini, untuk yang PPS Pro 7M22 itu nggak ada, kayak kedip-kedip aja dia, indikatornya. Nah, kedua juga speaker ini sama-sama sudah support TWS. Jadi, bisa di tool wireless stereo ya. Tapi, untuk yang PPS Pro 7M22 ke PPS 8L22 itu nggak bisa ya. Teman-teman, saya kemarin udah coba. Jadi, fitur TWS ini adalah penyambungan speaker tanpa pakai kabel lah. Jadi, nggak connect. Jadi, untuk yang PPS Pro 7M22 harus ke PPS Pro 7M22 juga. Sedangkan kalau yang PPS 8L22 ini, ini saya cobain ke PPS 8L12, itu yang kecilnya, yang satu woofer-nya, itu masih bisa. Dan juga sambaliknya itu nggak bisa ya, teman-teman ya. Mau kita ke PPS 8L22, ke PPS Pro 7M22 itu juga nggak bisa. Dan saya udah cobain. Terus, kedua, tipe speaker ini juga sudah support Bluetooth versi 5.0. Itu udah lebih bagus lagi. Koneksinya lebih agak, ya, bagusnya lebih lancar ya. Kalau misalkan teman-teman juga mau nyamukkan suara TV ke speaker ini pakai Bluetooth, ya, lebih saya saranin pakai kabel, teman-teman. Karena namanya, untuk versi Bluetooth dari TV itu agak berbeda ya dengan versi Bluetooth yang diberi oleh speaker. Dan versi Bluetooth yang di HP itu, kadang-kadang nggak ada putus-putus, kalau nggak, delay dia. Jadi, lebih saya saranin untuk pakai kabel. Nah, untuk pasangnya nanti teman-teman bisa ke output dari suara TV-nya, lewat e-port di belakang TV, masuk ke AUX ya, untuk yang speaker Pating Next ini. Nah, kalau misalkan portnya nggak ada yang e-port, bisa pakai optical dan beli comfort-urnya untuk yang ke AUX atau ke line-in. Oke, teman-teman, kedua tipe speaker ini juga sudah dilengkapi lampu Ambilight ya. Ini adalah lampu RGB yang berwarna-warni. Ini kalau saya nyalakan yang PPS Pro 7M22. Model lampunya seperti ini. Dan kalau saya nyalakan yang PPS 8L22. Ya, model lampunya seperti ini. Jadi, untuk yang jenis lampu, kalau yang PPS Pro 7M22, ada di sebelah sisi kiri dan kanannya ada tulisan bazoke-nya. Di bagian depannya juga ada lampu-lampunya. Dan di sebagian samping kiri-kanan itu sudah ada lampu. Ini tulisannya bazoke ya di sini. Untuk lampunya. Nah, untuk lebih lengkap lampunya, ini ada lampu-lampu tembak juga di sini. Ada tiga ya di sini. Berarti ada enam sekalian. Di sisinya. Kalau yang PPS 8L22, dia hanya ada lampunya di sebelah sini. Ya, untuk dari speakernya. Tapi kalau yang di PPS 8L22, ini bisa teman-teman pakai lampunya ya. Untuk jadi kelihatan level audio atau level suara dari speakernya. Jadi kelihatan muter-muter ya. Muter, di muter. Siap, muter ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dari jenis lampunya ada beberapa ya. Ada tujuh jenis lampu, AmiLight-nya. Beda-beda motif. Kalau untuk lampu-lampunya. Nah, kalau yang PPS 8L22, itu nggak bisa diatur lampu-lampunya di speakernya. Kalau yang PPS Pro 7M22, itu bisa diatur lampunya di atas sini. Tapi kalau yang PPS 8L, itu juga bisa diatur di remote-nya, teman-teman. Nah, kedua tipe speaker ini, juga sudah dilengkapi radio FM. Jadi kalau misalkan teman-teman masih butuh radio FM-nya, itu juga bisa ya. Untuk dari speaker party mix dari Polytron ini. Untuk dari kedua tipe speaker ini, bobotnya sangat ringan banget. Dan mudah di bawah-bawah. Ini kalau yang PPS 8L22 ini, dia 10 kiloan ya beratnya. Dan kalau yang PPS Pro 7M22 ini, juga sama di 10 kiloan beratnya. Jadi lebih mudah di bawah-bawah. Nah, untuk angkat-angkatnya, teman-teman, ini agak berbeda ya. Dengan yang PPS Pro 7M22. Kalau yang PPS Pro 7M22, dia hanya model angkatnya di sebelah sini. Jadi cuma satu. Di sebelah sini. Kalau yang PPS 8L22, dia ada dua. Dan di bawahnya satu. Oke, sekalian ini adalah model belakang dari kedua tipe speaker ini. Modelnya seperti ini. Nah, teman-teman, ini buat antena ya. Kalau dulu kan pakai tiang dia. Suka patah. Tapi kalau kayak kabel, mungkin lebih mudah kita atur-atur ya. Kiri, kanan, atas, bawah itu bisa kita atur. Jadi kalau yang PPS 8L22, agak panjang kabelnya. Untuk dari antenanya, kalau yang PPS Pro 7M22 ini agak pendek banget. Ini bukan buat out speaker ya, atau suara ya. Ini hanya buat khusus antena radio FM-nya. Nah, teman-teman, untuk dari speakernya, kalau yang speaker PPS 8L22, ini sudah support aplikasi audio connect dari Polytron. Teman-teman bisa download di Playstore. Kita bisa kontrol dari jarak jauh ya, atau secara pakai Bluetooth. Untuk penyembungannya ke speaker. Dan kalau yang PPS Pro 7M22, ini belum ya, teman-teman. Ini kalau untuk keterangannya juga, untuk yang sudah connect, biasanya dipasang stiker di sini. ada di sini. Yang sudah support aplikasi audio connect dari Polytron. Keuntungannya, kalau misalkan remote-nya hilang, itu bisa kita kontrol melalui aplikasi audio connect-nya. Teman-teman, tadi sudah lihat, ada di sini, ada tulisan bazoke. Ini adalah super bass, atau extra bass dari speaker Polytron. Sedangkan kalau di sini, tulisannya adalah super bass. Juga sama-sama tujuannya. Apa berbeda bazoke dengan super bass? Sebenarnya tujuannya hampir sama, teman-teman. Tapi ada ciri khas khusus ya. Kalau ada bilangnya, bazoke itu ada ciri khas khusus. Nanti kita akan dengar di pengetesan audio ya. Terus di atasnya, kalau yang PPS Pro 7M22 ini, ada buat peletakan HP di atasnya. Jadi kalau misalkan teman-teman, mau sambil karaoke, lihatin HP-nya, bisa teman-teman taruh di atas ini. Oke, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja lihat, dan sorot kamera untuk, dari input-inputnya, dan tombol-tombol yang ada di kedua tipe speaker ini. Kita langsung saja. Oke, teman-teman. Ini adalah speaker polytron Partimex PPS Pro 7M22, dan yang sebelahnya adalah speaker polytron PPS 8L22. Modelnya seperti ini, kalau dari depan. Oke, terus kalau kita lihat dari samping, ini beda model ya. Jadi seperti ini modelnya. jadi kalau yang PPS 8L22 dia nggak ada lampu ya. Ini plastik sampingnya. Oke, kalau kita lihat dari atas, ini untuk dari input-nya, koneksinya ada di sini, buat mic ada dua, dari PPS 8L22, ada AUX, ada kartu memori, ada USB, nah, powernya di sini. Nah, kalau yang di PPS 8L22, di sini ada buat mic-nya juga, AUX, ada USB, dan ada kartu memori. Nah, untuk tombol-tombolnya, kalau yang PPS Pro 7M22, ini karet ya. Ini karet. karet beda kalau yang PPS 8L22, ini agak keras-keras dia. Oke, kita bahas dari tombol-tombolnya, kalau untuk dari tombol PPS Pro 7M22, di sini ada lampu, ini pengaturan animasi lampunya di sini, bisa juga di-nonatifkan di sini. Ya, ada nomor-nomornya juga, sampai 7, off. Oke, terus ada bazookenya, di sini bisa di on off, ada buat tombol Bluetooth, TWS, ada buat input-inputnya. Oke, ini harus ditunggu dulu. Oke, untuk inputnya, ada radio FM, ada aus, ada Bluetooth. Oh, di sini, untuk yang USB-nya, dia akan langsung, kalau kita tercolok, dia nanti akan langsung terbaca ya, USB-nya. Ini untuk tombol on off-nya. Di sini. Terus ada tune control-nya, ada, kalau di PPS Pro 7M22, itu cuma dua, ada triple dan bass-nya. Di sini, triple, bass. Dan ini pengaturan echo dari mic-nya. Ini buat tombol maju, mundur, di sini. Dan ini buat mic, volume-nya bisa diatur di sini. Di turn-nya di sini. Nah, ini cuma satu tombol ya. Terus bisa diaktifkan juga, make priority, di on juga. Kalau buat karaoke, di off aja ya tombolnya. Nah, ini tombol volume-nya. di sini ada buat menu-menunya, ada spektrum-nya juga sini, lempu indikator dari, kalau lagi nge-charge, jadi kalau kita cabut, tuh, warnanya berubah. Nah, ini untuk baterainya yang tersisa ya. Dua garis. Nah, ini buat peletakan dari HP, ada di atas ini. Untuk yang PPS Pro 7M22. Nah, kalau di PPS 8L22, modelnya seperti ini, teman-teman. Ini buat tombol power on-off-nya, input-nya tadi. Ini buat nyalain, atau on-on aktifkan, dari speaker-nya. Jadi, kalau kita aktifkan di sini, ini power utamanya, dia masih posisinya standby di sini. Nah, jadi untuk menyalakannya, kita harus tekan ini. Baru dia nyala ya. Nah, ini buat matikan dan aktifkan lampu. Ya. Terus, ini buat tombol, putaran untuk yang subwoofer-nya, eh, subwoofer. Subwoofer-nya ya, bukan subwoofer. Untuk volume utamanya di sini. Jadi, ada tune dan equalizer di sini. Nah, untuk equalizer-nya, teman-teman, bisa lihat teman-teman, di sini ada bass, ada mid, ada triple. Jadi, ada 3 band tune control, untuk yang PPS 8L22. Jadi, kalau misalkan ada yang mid, di speaker, biasanya lebih, ngak ajaji suaranya. Ada mic level, mic level-nya di sini, ada mic priority juga. Oke, untuk dari mic level-nya, teman-teman, ini kalau kita tahan, ini nggak bisa ke efek ya. Bentar. Ini, oke, harus tercolok dari mic-nya dulu, baru bisa ke echo ya. Oke, di sini saya colokin mic-nya. Saya coba. Dan, kalau teman-teman tekan, langsung. Di sini ada mic. Oke, masih belum ya. Ini harusnya bisa langsung ya. Oh, ini belum on ya. Dari mic-nya. Oke, Oke, udah on. Nah, ini baru, echo-nya bisa aktif ya. Ini untuk atur echo-nya juga bisa di sini. Ya, untuk pengetahuan volume dari echo-nya. Ini mic priority-nya bisa di on-off di sini. Kalau buat karaoke harus di off. Terus, kalau scan mic-nya di sini, teman-teman, bekan aja. Mic wireless, nanti ada scan di sini. Itu mic bawaan dari polytronnya yang khusus. Terus ada di sini tombol maju, mundu, dan stop. Nah, di sini ada fitur record untuk yang PPS 8L22. Bisa nge-record suara karaoke. Sedangkan, kalau yang di PPS Pro 7M22 itu, kemarin saya cobain di tempatnya, dan nggak muncul-muncul. nanti akan saya cobain lagi. Nanti kalau bisa, saya akan kasih tahu kepada teman-teman soalnya kemarin saya cobain. Agak susah, nggak bisa. Nah, untuk dari power on-off-nya, ada input-inputnya. Di sini, FM, Bluetooth, USB. Nah, di sini harus kita pilih ya USB-nya. Dan Bluetooth. Terus, di sini juga tombol khusus Bluetooth ada. TWS juga ada. Di sini. Oke, kedua dari tipe speaker ini, juga sudah dilengkapi remote ya. Nah, untuk yang remote PPS Pro 7M22 ini, agak berbeda dengan yang PPS 8L22, dan speaker-speaker aktif, polytron yang lainnya. Jadi, berbeda model dari remote-nya. Kalau yang PPS 8L22, dia monitornya ada di bagian depan sini, dan buat input indikator dari baterainya itu, ada di bagian sini, nanti jadi warna biru ya. Merah dan biru ya. Kalau full, jadi biru. Oke, untuk dari segi bahan, ini juga sama ya. Bahannya juga sama ya. Plastic ini. Ini bahannya sama atas. Sama, sudah dilengkapi juga metal seperti ini di sini. Pelindung dari speaker-nya. Biar nggak dicolok-colok sama anak-anak, atau dicakar-cakar sama kuncing. Oke, di situ ya. Ya, aman ke speaker-nya. Oke, untuk dari speaker-nya, saya dekatkan seperti ini. Jadi biar teman-teman lihat untuk dari spesifikasinya. Untuk yang PPS Pro 7L22, dia ada Bluetooth-nya juga, sama ya. Terus, animalnya-nya juga ada. Kalau di sini, untuk yang PPS Pro 7L22, namanya, bus oke. Kalau di PPS 8L22, namanya support bus, untuk dari segi bus-nya. Terus ada TWS-nya, sama ya. Nah, kalau di PPS Pro 7L22, IPX4 ini ada waterproof-nya ya. Jadi ada pelindung dari tekanan air. Kalau yang di PPS 8L22, di sini enggak ada ya. Terus ada mic wireless, juga sama. Dua tone control. Nah, kalau yang ini, tiga band tone control ya. Kalau yang di PPS 8L22. Jadi, kalau di PPS Pro 7M22, dia hanya ada triple dan bass, untuk dari tone control-nya. Sedangkan, kalau yang di PPS 8L22, dia ada tiga. Ada bass, mid, dan triple, untuk dari pengaturan suaranya. Terus, untuk power output-nya, 60W RMS. Ini juga sama, 60W RMS. Dan, ini untuk dari, cara pemakaian, atau pengoperasian dari TWS-nya ya, di sini ya. Itu juga sama. Nah, kalau di sini, teman-teman, untuk yang PPS 8L22, itu bisa connect ke, aplikasi audio connect, dari Polytron, yang pakai aplikasi. Sedangkan di sini, ini enggak bisa, teman-teman. Oke. Terus, untuk dari speaker-nya, ini untuk ukuran speaker-nya, kalau yang PPS Pro 2 Jom 22, ini 6,5 inch, 2 woofer. Dan, kalau yang di PPS 8L22, ini juga 2 woofer, dan ini berukuran 8 inch. Kalau untuk dari speaker, lebih gede yang PPS 8L22. Nah, teman-teman, di sini ada switch-nya ya. Untuk yang PPS Pro 2 Jom 22, di sini, ada sebelah sini, dan di sini. Terus, itu yang berukuran 1,5 inch. Dan, kalau yang di PPS 8L22, di atas sini. Ya. Untuk pembuangan anginnya, kalau yang PPS 8L22, ada di sebelah sini. Ini kecil-kecil lubangnya. Kalau yang di PPS Pro 7M 22, di belakang unitnya. Terus, kalau kita lihat dari model belakangnya, ini model belakangnya seperti ini. 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 Nah, untuk yang PPS 8L22, dia pakai colokannya seperti ini. Ya. Untuk pengecasannya, AC-nya, di sini. Colok di sini. Nah, kalau yang PPS Pro 7M 22, dia pakai USB Type-C. Di sini. Tinggal colok saja. Ini saya pasang di situ, teman-teman. Kita colok di sini ya. Dan seperti ini. Ini yang PPS 8L22, ini yang PPS Pro 7M 22. Nah, kalau yang di PPS Pro 7M 22, beda ya. Jadi, motifnya seperti ini dia. Ini. Motifnya. Nah, ini yang PPS 8L22, ada buat tempat tangan di sini. Ini yang PPS Pro 7M 22 juga di sini. Di sini ada buat antena. Ini kabel antena ya. Jadi, bukan tiang antena. Kalau dulu kan tiang, ya untuk radio FM ini. Ini. Ini kalau yang PPS Pro 7M 22, malah lebih pendek ya. Terus, untuk dari PPS 8L22, yang di sini ada power inputnya, teman-teman ya. Ada AC-nya di sini. Kalau yang PPS Pro 7M 22, tadi ada di bagian atas ini. Oke, ini tipenya PPS 8L22. Ini powernya di 35 Watt. kalau yang PPS Pro 7M 22, ini untuk dari powernya, teman-teman, di sini hanya buat charge-nya aja ya. 2 Ampere. Jadi, karena dia pakai kepala charger itu ya, yang biasa, itu berdasarkan itu aja yang mungkin ya. Untuk dari pengancasannya. Tapi di sini, untuk dari charger-nya itu 2 Ampere. Jadi, beda Watt-nya ya. karena dia ini, untuk dari speaker 8L22 ini, dia pakai colokan yang harus ke powernya lagi, adaptornya lagi. Kalau yang ini, nggak. Jadi, adaptornya ada di kepala charger yang kita punya. Itu belum mengikuti ya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli yang PPS Pro 7M 22 ini. Oke, kalau yang PPS 8L22, tempat baterainya ada di sini. Teman-teman, bisa bongkar, tapi jangan ya. Itu nanti hilang garansi, teman-teman, kalau dibongkar. Sedangkan yang PPS Pro 7M 22 ini, nggak bisa dibuka di sini. Jadi, harus dibukanya dari atas ini. Bagian-bagian sini tadi buat baut-baut, lihat. Oke. Nah, kalau di bagian bawah, buat tempat tangan ya, untuk yang PPS 8L22, kalau yang di PPS Pro 7M 22, di sini, ini lubang pembuangan angin. dari speaker-nya. Oke, teman-teman, sekarang kita cek sound dari kedua tipe speaker Polytron PartyMax ini. Saya ini kurang bagus. Untuk dari mic-nya yang PPS 8L22, suaranya seperti ini. Untuk dari EHO-nya, C, Sado, Sado, Sado. Nah, oke. Untuk batas EHO-nya. Nah, untuk yang PPS C1. Nah, untuk PPS Pro 7M 22, suaranya agak seperti ini. Di sini ada EHO-nya, kita naikkan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, batasnya 10M 22, dan suaranya seperti ini. Kalau kita kurangkan EHO-nya. Oh, kalau pembag-nya, Tumpah Pro. Ya. EHO-nya. Oke. Ini untuk dari mic tanpa EHO. Ya, ini sama. mic Oke, ini juga yang PPS 8L 22 tanpa EHO, suaranya seperti ini. Bisa teman-teman denger ya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! selamat menikmati 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 selamat menikmati